Oke ya mudah-mudahan ini recordingnya soalnya saya nggak bisa kontrol ini nanti terekamnya dimana harus dikontek ke pasca rekaman untuk kuliah kali ini kita akan bahas terkait dengan omics ya apa itu omics dan kemarin kan kelas ini sudah mendapatkan bahasan mengenai informatik dan mendapatkan kajian mengenai biologi molekuler dasar ya dogma biomol jadi mudah-mudahan itu akan membantu inti dari permasalahan ini adalah bagaimana kita mengintegrasi data yang banyak karena kalau namanya ada omics itu berarti kita bicara banyak datanya nggak cuma satu-dua tapi banyak data jadi sekarang saya akan share screen jadi ini semua itu karena memang ada kontribusi teknologi juga ya cuma rekan-rekan sekalian mungkin jangan lupa kalau kita di Yarsi ya di Universitas Islam untuk juga melihat secara besar gambar besar dulu jadi kalau kita lihat memang data itu sekarang menjadi karansi baru yang menjadi aset baru jadi mereka yang punya banyak data yang mereka bisa analisa nggak cuma punya ya dari mampu menganalisa dan mampu menggunakannya itu mungkin mendapatkan manfaat yang lebih banyak gitu nah ini adalah gambaran dunia saat ini ya gimana kalau kita lihat ini adalah kontribusi populasi ya jadi kalau di Afrika ini ya Asia Tenggara hati Eastern Mediterranean jadi termasuk Timur Tengah gitu ya dan ini adalah misalnya Eropa jadi kalau kita lihat kontribusi Eropa nah terhadap populasi dunia tidak sebesar Asia Tenggara kita Tenggara dua kali lipat gitu namun apa yang mereka keluarkan untuk apa untuk kesehatannya sehatan masyarakat itu jauh lebih banyak ya tingkat pengeluaran mereka sementara kalau di sini sedikit apalagi Afrika gitu ya nah ini tentu kita lihat juga di masa COVID-19 ini ya di mana negara seperti UK ya dia punya banyak sekali vaksin ya bahkan bisa vaksin 5 kali semua penduduknya gitu sementara di Indonesia aja kita masih harus struggling gitu kan jumlah vaksin yang bisa kita berikan karena kita masih harus menunggu dari orang lain jadi ini menunjukkan adanya ke apa ketimpangan ketimpangan dalam kelainan kesehatan nah dalam konteks Islam ya dalam konteks agama kita tentu hal ini ketimpangan-ketimpangan dalam ini memang menjadi masalah jadi kalau misalnya kita lihat eh yang namanya kesamaan ya kesetaraan itu sebetulnya tidak memberikan apa namanya aset yang sama ya kalau misalnya ada seorang kelompok manusia gitu ya untuk menonton bola gitu kan nah di sini tentu kalau kita lihat kalau hanya memberikan ini yang sama ya jumlah box yang 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 tinggi besarnya sama itu itu memang sama setara kan box sama-sama semua tapi itu bukan equality sebenarnya jadi equality dalam hal boxnya tapi aksesnya tetap tidak tidak jadi dia juga anak kecil ini tidak bisa melihat nah biasanya kalau gambar seperti ini lanjutannya adalah kita berikan box yang lebih besar sesuai dengan ininya sesuai dengan apa namanya peruntukannya jadi ini agama kita juga mengajarkan itu ya mengajarkan bahwa misalnya kita punya 3 anak kita tidak memberikan uang jajan yang sama ya kan juga kalau kita bicara mengenai kesehatan gitu ya tentu kita memberikan akses yang lebih besar kepada mereka yang memang tidak punya akses gitu kan nah tapi ini sebetulnya akhirnya dalam agama kita pun perlu dipikirkan lagi pertanyaannya kan bukan masalah boxnya sebetulnya kan pertanyaannya kenapa kok ada batasan ini kenapa kok ada pager di sini ya kan nah pager inilah yang harus kita ingatkan ini namanya adil ya justice gitu ya karena agama kita juga mengajarkan tidak hanya keadilannya tapi juga menghilangkan kedoliman ya nah jadi keadilan di sini artinya kalau memang ada barier gitu ya nah ini bariernya yang akan dihilangkan gitu Jadi memang ini adalah pilihan dalam pengelolaan ya pengelolaan sistem kesehatan apakah kita hanya mengejar misalnya subsidi biaya terus-menerus atau kita justru mencari root cost-nya apa akar masalah itu gimana dan ininya yang harus kita hilangkan nah memang kok kita akar masalah akan banyak sekali nanti memang itu stratifikasinya banyak ya levelnya itu banyak sekali di level individu di level kebijakan atau di level komunitas gitu kan nah dalam kaitan mengenai big data ini ya itu dalam konteks biomedik ada hal-hal yang sebetulnya mungkin kita bisa mulai apa namanya perhatikan jadi kalau konsep dari personalized medicine jadi medicine itu itu memang idealnya dari dulu sebetulnya kedokteran itu selalu personal makanya kan pasien datang kita tanyakan ceritanya seperti apa dia punya keluarga dia punya keluhan sangat personal sebetulnya ya nah tapi ini dimasukkan personalized medicine konteks sekarang ya di abad ke-21 itu kita melibatkan banyak sekali pendekatan dari psigenomiknya transkrotomiknya proteomik tapi kita lihat masing-masing ini apa gitu kan dari semua data ini ini profil ini kita integrasi ini ada kata kunci lagi integrasi dan analisa interpretasi nah tantangan masalah di dalam melaksanakan proses medicine ini kadang-kadang otomatis kita berpikir biaya menurut berapa nih biaya untuk melakukan ini semua memang biaya itu mahal tapi itu sebenarnya bukan apa ya itu masih dicari namanya dana itu mau semahal apapun itu masih dicari namanya juga uang itu uang itu bisa dicari tapi kalau menurut saya yang kita harus perhatikan ini nanti mungkin di sini banyak dokter ya instrumen pemindahan data yang mahal ya seperti misalnya untuk mengambil data genomics ya NGS nya itu mahal memang ya kan alat-alat itu mahal sekali pemindahannya itu memang mahal tapi sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah kultur pencatatan data yang rapih dan terarsip jadi kalau kita lihat di rumah sakit aja misalnya saya bisa katakan di rumah sakit besar ya rumah sakit umum yang besar coba diperhatikan apakah semua data sudah tercatat dengan rapih karena kalau kita misalnya bicara hanya alat-alat-alat dan alat alat itu karena akan menghasilkan data pertanyaannya dari mana ini bahkan kultur pencatatan itu itu tidak tergantung alat ya jadi kalau kita lihat di negara-negara yang sudah mulai manfaatkan data itu memang mereka sudah punya kultur pencatatan yang rapih pasien masuk tanggal berapa keluar tanggal berapa obatnya apa aja responnya seperti apa kalau dia meninggal meninggalnya kapan kalau dia kambuh tanggal berapa itu detail semua nah dari itu semua akhirnya disimpan juga data-data biologisnya sisa sampel-sampel biologisnya sehingga sampel-sampel yang ada itu entah darahnya entah serumnya entah biopsinya itu semua ada anotasi data nah ini saya lihat ya saya ada beberapa rumah sakit Yarsi lumayan bagus karena mungkin datang baru ya gimana modern tapi kalau kita lihat di banyak sekali nutris rumah sakit yang lain yang jauh lebih tua gitu ya itu ternyata susah sekali jadi kalau kultur itu tidak terbangun dengan rapih itu ya kita mau beli alat semahal apapun tidak akan membantu ya itu hanya buang-buang uang makanya di sini nih pencatatan ini rapi dan rasgi penting sekali agama kita kan juga mengajarkan itu mencatat menulis ya kan tulis kita bikin kontrak tulis nah itu semua sebetulnya dengan kultur pencatatan penulisan tadi itu itu salah satu cara kita ya untuk memulai merobohkan tantangan-tantangan besar ya jadi tantangan itu jangan terus lihat dari sisi biaya saja tapi juga kultur kita sendiri itu penting nah memang kalau setelah teknis yang namanya data itu makin melonjak karena apa karena memang DNA sequencing ini udah makin efisien dengan NGS and exchange sequencing itu udah penamanya udah sangat ini maka kalau kita bicara produksi data tentu juga harus mikir mau disimpan dimana ya saya sekarang aja nggak terasa saya sudah punya banyak ekstron hard drive gitu ya semua foto-foto saya ya itu pun enggak semuanya tersimpan itu yang banyak waktu saya masih apa namanya kuliah S3 dulu sih enggak tahu foto saya foto laboraturnya masih simpan karena karena orang kalau kerja di lapid itu kan nggak mikir di foto gitu kan kecuali kalau kita udah sadar pencitraan gitu ya kalau kerja di lapid, kerja di lapid, fotoin gitu kalau zaman sekarang anak-anak sekarang ya anak-anak S3 gitu yang baru-baru ini ya pasti jadi ada yang motoin gitu nah itu juga nggak ada salahnya cuman saya foto-foto itu kan ada yang disimpan dengan baik ya supaya jadi kita jangan bisa lagi nah memang tentu harus ada namanya investment ya di apa namanya di penelitian dasar ya jadi ini juga mau nggak mau mau harus ada uang tapi kita jangan sampai mikir uangnya saja nah pertanyaannya kita sudah punya ini semua nggak apa ini uangnya untuk apa gitu kan untuk membiaya apa ya kan nah disini berarti kita harus lihat gitu ya jadi harus misalnya nih untuk penyimpanan akses datanya harus ada integrasinya upaya integrasinya mampu untuk dianalisa dan interpretasi untuk bisa menganalisa itu berarti bagaimana berarti ya harus tadi ini harus ada edukasi yang multidisiplin ya edukasinya yang jangan apa namanya konvensional aja gitu ya satu aspek aja tapi harus mulai berpikir multidisiplin nah dari situ kita akan bisa melihat data-data yang lain jadi kalau misalnya nih data dari klinisi dari data kesehatan masyarakat dan juga dari biomolnya gitu kan dari kulturnya dari studi animalnya studi binatang gitu kan nah itu harus semua kita integrasi semua makanya kemarin kita berkali teman-teman memahami bagaimana studi hewan coba supaya kita bisa mengetahui fenomena di pasien itu bisa kita simulasi di hewan coba dan apakah mungkin ada hal-hal yang perlu kita perhatikan yang kita tidak terlihat dari pasien secara kasat mata dan tentu harus ada namanya tanah kutip manfaat ekonomi ya manfaat ekonomi sekali lagi dalam konteks equity gitu ya dalam konteks Justice bukan cuma ekonomi dalam artian Oke hanya orang-orang tertentu yang mampu bayar yang bisa mendapatkan asas kesehatan yang baik nah tentu ini kita betul-betul saling terus mencari ya meneliti sehingga hasil penelitian itu itu bisa mencapai seluas-luasnya masyarakat ya kalau dalam undang-undang kita itu kan semua yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara misalnya gitu kan nah itu konsepnya sama ya jadi kita harus memikirkan konsep tadi masyarakat puas jadi tidak hanya apa namanya masyarakat tertentu saja nah eh omics itu memang cukup banyak kita lihat masing-masingnya apa dengan genomik transkriptomik proteomik metabolomik sampai ada namanya fenom fenomik itu jadi dari fenotipnya jadi sama orang pusing kumpulin karena fenotipnya pusing orang-orang misalnya bersama orang yang apa fenotip Indonesia sama jadi kumpulin semua nah yang menarik adalah kunci ini bagaimana tentu banyak banget ya banyak sekali tapi kalau misalnya kita lihat juga data banyak tidak akan berpana kok tidak mampu menganalisanya jadi kita penempat bisa menganalisanya itu dengan apa misalnya gen ini hubungan sama gen yang lain seperti apa nah cara kerja gen ini dalam konteks penyakit ini seperti apa apakah dia overexpresi atau dia malah kehilangan ekspresi lalu bagaimana kita bisa mengindeksnya jadi gen itu kan banyak banget nyarinya gampang nggak misalnya saya punya gen baru nih saya mau cari gen baru ini ada yang meneliti apa nggak dan ini juga tentu integrasi ada banyak 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 apa namanya buzzwords ya banyak kata-kata kunci yaitu integrasi ya bagaimana kita mengintegrasi data itu banyak sekali dan juga nanti ada contohnya diunjung nah tentu untuk ini semua itu bisa apa namanya bisa apa ada ceritanya tentu penting bagaimana kita dalam menelitinya itu desainnya seperti apa merancang penelitiannya merancang studinya seperti apa karena apa karena kalaupun kita punya mesin terbagus termahal yang paling-paling hebat yang kita punya laboratorium kuncinya adalah yang ada di antara telinga kita diantara dua telinga kita dikunci karena diantara dua telinga kita itu adalah bagaimana kita mendesain penelitian nah dalam era omik sekarang karena data yang bisa dihasilkan banyak itu enggak ada masalah kalau kita memproduksi data coba tanyaannya kita gimana merancangnya jadi sekarang ini ada dua macam ya kita bisa melakukan namanya mempelajari satu individu ya n of one jadi n kan jumlah sampel ya cuma satu tapi satu individu ini betul-betul di teliti dengan sangat apa namanya kerinci berarti ada misalnya longitudinal follow-up jadi satu orang tapi di follow-up sebelum treatment sudah treatment diikutin gitu kan cuma satu ini ya lalu alternatifnya ya karena datanya banyak nih atau terdapatnya yang diberikan cuma satu atau bisa ada beberapa tapi dari banyak orang nah jadi kita mau ambil snapshot jadi hari ini kita kumpulkan seribu orang masing-masing kita ambil data apa gen-gennya apa yang mau kita lihat atau apa metabolitnya apa lalu kita bisa mendapatkan 100 orang ini ternyata dia punya ekspresi gen yang penting untuk apa namanya pertumbuhan lemak sekian banyak jadi ternyata variasi gen ini ada sedikit atau banyak tergantung populasinya kita ambil populasi di Jakarta atau populasi di Kupang misalnya apakah nanti variasi gennya itu berbeda kalau dia berbeda fenotipnya bagaimana nah apakah ada korelasi antara genotip dan fenotip jadi apa yang sebut dengan baseline populasi multi-omics nah dalam konteks apa namanya profit ini pun pendekatnya dua jadi misalnya yang satu orang tadi ini ini bisa ada publikasi di New England Journal of Medicine kita tahu itu termasuk jurnal yang banyak dibaca jadi kalau kita misalnya lihat apa sih itu kenapa ada jurnal yang ternyata privilege gitu ya apa yang disebut dengan yang prestisius kenapa sih ada jurnal prestisius apakah dia harus kita harus bayar mahal sehingga jadi prestisius sebetulnya bukan begitu jurnal yang dianggap prestisius seperti New England Journal of Medicine seperti Lancet gitu kan BMJ kenapa itu dianggap prestisius karena mereka itu itu punya track record dimana setiap artikel itu itu dianalisa di review mitra bestari mereka adalah para pakar semua dan ketika dipublikasikan mereka bisa direproduksi oleh banyak sekali orang terakhir konsisten gitu jadi karena mereka itu punya track record yang bagus setiap publikasi yang keluar itu selalu yang novel yang baru yang bisa berikan insight dan juga ternyata bisa direproduksi akhirnya jurnal itu memiliki track record yang bagus disitulah mereka akhirnya bisa mengatakan Oh ini namanya yang prestisius jurnal jadi bukan karena bayarnya mahal gitu ya karena saya ingat bos saya dulu dia publikasinya di nature science gitu ya itu dia nggak bayar dia nggak bayar untuk itu karena istilah bayar baru sekarang gitu kan Nah jadi karena itu karena tadi mereka track record publikasi yang bagus virus nah disini ada satu paper dan ini hanya dari satu orang satu orang yang imun kompromi jadi poin dari paper ini adalah mereka menggunakan NGS ya next gen sequencing untuk melihat evolusi dari SARS-CoV-2 jadi ketika SARS-CoV-2 ini ternyata berevolusi dalam tubuhnya makanya kan kalau kita selalu ingatkan kenapa orang pakai masker jaga jarak gitu ya karena jangan sampai sih virus nempel ke orang yang imun kompromi atau orang yang imunnya tidak bisa sigap untuk mengklarifikasi virusnya karena apa kalau akhirnya menemukan orang seperti itu si virusnya berrevolusi tuh nggak sembuh-sembuh lagi orang ini dan ketika orangnya dikunjungi sama orang bisa jadi nanti orangnya ketularan virus varian yang sebelumnya tidak dipiliki di komunitas tersebut nah ini makanya contoh nih satu orang saja imun kompromis lalu diikuti diikuti setiap beberapa hari diambil sampelnya ya di swab gitu kan terus di NGS terus dilihat nih data evolusinya seperti apa ini kan phylogenetic tree-nya gitu ya ini mulai bercabang ini dari satu orang ini aja cabangnya udah banyak banget nih cabang variannya makanya akhirnya menjadi satu fenomena penting ya konsep penting bahwa evolusi virus itu akan mudah terjadi di orang yang imun kompromi cuma satu pasien atau nanti kita akan melihat ini di ujung ya bagaimana penggunaan omics tapi ini adalah gambaran dari bagaimana menggunakan ribuan orang jadi contoh nih peperdinator bagaimana mempelajari kira-kira gen apa sih yang terkait sama risiko orang terkena gejala berat misalnya kita tahu kadang-kadang ada orang nih kena kok kena virus dia nggak apa-apa umur yang sama sama-sama tua gitu ya tapi yang ini kok anu banget oh mungkin karena komorbit misalnya gitu kan tapi mungkin dia punya komorbit juga gitu kan komorbitnya punya usianya sama-sama tua sama-sama laki-laki gitu kan yang ini kena virus aman yang ini apa namanya yang kena virus sampai sampai muntah darah misalnya gitu sampai gejala parah banget gitu kan gitu kan oh jangan-jangan ini udah divaksin nah berarti kita pastikan dulu oh kalau divaksin ya berarti bisa menjelaskan ini sama-sama nggak divaksin gitu kan ada nggak sisi genetiknya nanti kita akan lihat nih lebih mendalam lagi tapi poinnya untuk sementara saat ini diselainnya saya ingin mengatakan bahwa kita bisa menemukan kira-kira gen apa yang bisa apa namanya menjelaskan mengapa sebagian orang itu dia tanda-tanda tangkutip kebal gitu ya dari covid gitu kan ini dari ribuan orang dan ini kita bisa lihat scanning beberapa gennya diberapa kromosom di masing-masing kromosom bisa dipindah ini di masing-masing kromosom lalu pada bagian mana ternyata akan muncul perbedaan ya antara yang orang dengan gejala mild atau gejala severe jadi itu itu apa namanya penggunaannya nah ini yang saya ingin katakan sekarang nggak sedikit lebih detail apakah itu genomic apakah itu skrotomic dan bagaimana itu pentingnya integrasi ya kalau kita lihat memang untuk menghadapi penyakit kita perlu multi omics ya jadi tidak hanya dari si genetiknya saja tapi juga nanti kita harus integrasi dengan berbagai data yang lainnya dari transkretumnya proteomnya metabolomnya ya bahkan mikrobium kalau kita bicara nutrisi misalnya bahkan juga untuk beberapa kerantanan penyakit ada juga yang melihat kira-kira dalam perut kita ini bakterinya apa aja nah kan bakteri kan punya gen juga kan bakteri kan punya genom juga nah itu bagaimana keragaman dari bakteri itu jadi kita pendekatannya bisa mulai dari genomnya dulu atau kita mulai dari fenotipnya dulu apa namanya bisa bisa kita lihat nih dua-duanya juga menarik ya untuk bisa tinggal apa yang mau kita pilih saja nah memang omik yang pertama kali muncul ya yang apa namanya sains itu mulai apa dikembangkan memanglah genomnya kenapa karena genomik itu kan relatif stabil DNA itu kan stabil ya dan itu akan apa namanya akan fix jadi lahir sudah punya gen itu gitu jadi genomik ini ini memang sangat membantu ya untuk melihat kira-kira varian ini berasosiasi dengan penyakit yang mana jadi memang yang pertama dikembangkan oleh genomik nah secara teknis gitu ya awal tahun 2000-an dengan array jadi dalam satu apa namanya apa namanya halaman gitu ya misalnya itu ada banyak probenya disitunya banyak pelacaknya itu masing-masing pelacaknya adalah dengan sekuen tertentu kita mencarinya itu lebih mudah memindai datanya lebih mudah dan juga di samping dari varian gennya juga mulai ditemukan apa disebut dengan titik-titik ya dalam genom itu yang bisa mengontrol ekspresi gen tersebut gitu namanya eqtl ya expression quantitative trait loci loci itu kan titik di dalam sekuen genom itu apakah ada titik tertentu ya dalam genom itu yang mengontrol ekspresi gen yang lain sehingga interpretasinya bisa lebih mudah jadi memang studi genomik penting jadi kalau kita lihat ini adalah biomol ya alur apa namanya alur informasinya satu arah ya kalau kita bukan virus kenapa karena kalau virus ya nanti begini kalau umumnya manusia itu kan DNA RNA protein kalau virus ya bisa R6 balik ke DNA adanya tapi kalau kita bukan virus ya nggak bisa nah jadi DNA ini kita tahu sekuen genetiknya sejak lahir ini ini fix di semua sel sama semua ya kan tapi kita tahu meskipun apa susunan gennya sama persis tetapi ketika sudah jadi jaringan dia beda kenapa beda karena mungkin ekspresinya dikendalikan oleh misalnya epigenetik ya terhadanya metilasi asetilasi yang kita belajar di biomol itu sehingga meskipun sel kulit dan sel hati sel liver menurut saya dan sel mata itu gennya sama semua kita punya gen yang sama dari ujung rambut sampai ujung kaki tapi kenapa ini jadi rambut kenapa ini jadi jantung kenapa ini jadi otak misalnya gitu karena proses jadi epigenetik sehingga misalnya gen yang penting untuk melihat itu dimatikan di otak ya Kenapa karena otak tidak perlu melihat otak memulihkan mikir gitu kan mata perlunya melihat maka di mata gen tersebut harus nyala tidak ada metilasi disitu tapi di otak di otak dimatikan dengan contoh dimatikan itu dimetilasi karena akan menyalakan gen itu kan ongkos itu kan apa namanya mahal kayak listrik aja kalau nggak dipakai dimatikan kalau diperlukan dinyalakan sama seperti gen jadi ada on and off-nya nah on and off-nya ini adalah disebut dalam proses terus apa yang sebuah ekspresinya yaitu RNA-nya trakspresi ebatida nah RNA-nya ini tentu dia akan membuat protein lalu protein ini ada yang jadi enzim dia memproduksi metabolit ya metabolisme itu kan ada analit-analitnya yang dia bisa bermain dan bisa menimbulkan fenotip misalnya orang kekurangan suplemen misalnya kurang vitamin ya tentu metabolitnya berbeda antara orang yang well fat yang suplemen yang cukup sama suplemen yang kurang ya kan nah kenapa kalau dia bisa kurang kadar metabolitnya bisa jadi karena asupan yang kurang atau dia miliki variasi gen sehingga produksi enzimnya kurang jadi ada dua sisi kan dari asupan dari luar maupun dari internal nah kalau kita bicara kompleks disi seperti misalnya penyakit jantung ini semua akan kita lihat apakah memang secara gennya otot jantungnya menjadi lemah misalnya mudah distrofi gitu kan mulai lemah atau memang dia dari efek lingkungannya nah ini bisa dianalisa nih dari DNA-nya RNA-nya ekspresi dari gennya proteinnya sampai nanti ke metabolomiknya juga nah ini adalah gambaran alat yang dipakai yang bisa dipakai itu bisa dari NGS yang boleh umum untuk DNA dan juga mungkin dari untuk metabolitnya nih seperti NMR ketihasi enggak ada tapi kita punya MS ya kita punya LC MS kita punya GCMS ya dengan kromatografi kita bisa pisahin gitu kan atau lihat ekspresi gennya dengan microarray kita nggak punya ini LCMS tadi ini jadi kita bisa melihat kira-kira dalam sal itu proteinnya kira-kira apa aja gitu ya jadi di sini jadi ini adalah alat ini bisa kebayang berapa banyak datang jadi jenri bahkan ini satu orang tuh bisa banyak ya berapa nya mau kita lihat nah kalau kita bayangkan ya kalau kita bicara mengenai komik ya kita bicara kira-kira genom itu kan adalah potensinya potensinya apa yang bisa terjadi bisa jadi kita mungkin mempunyai varian tertentu yang apa namanya yang bermasalah tapi kalau dia tidak diekspresikan berarti ada masalah kan tapi ketika diekspresikan jadi masalah nah berarti kalau gitu nih bahwa potensi apa yang bisa terjadi ya jadi ini adalah misalnya kalau kita lihat seorang bayi dia punya kronkromosom gitu kan trisomi kronkromosom 21 ya berarti nanti bisa jadi mental retardation karena dia sudah berubah dari genomnya gitu kan nah epigenomnya itu apa yang nampaknya terjadi jadi epigenom dan transkriptom ini kan satu rangkaian ya jadi epigenom ini kan yang memodulasi sekuen genetik ya jadi sekuennya itu ada tapi dimatikan atau dinyalakan nah ini epigenom dan nanti akan penampakan nampaknya ini seperti apa nampaknya terjadi jadi genetik ekspresi apa tidak nah lalu apa yang membuat yang terjadi jadi yang boleh terjadi itu berarti yang betul-betul yang melakukan pekerjaannya itu enzimnya karena kan pada akhirnya yang melakukan pekerjaan itu kan enzimnya kan proteinnya ya dia untuk proteinnya untuk digestion misalnya gitu protein untuk menangkap cahaya protein untuk kontraksi itu protein nah kan itu yang betul-betul membuat things happening things are running gitu kan nah itu ada di protein proteinnya nah pertanyaannya aksi tadi itu semua excitement tadi itu masih berlangsung atau emang berwajah berlangsung atau sudah lama kronis atau akut misalnya gitu nah ini berarti metabolomi jadi ini pertanyaan seperti itu nanti kita bisa bandingkan antara orang yang sehat dan orang yang sakit nah ini adalah gambaran dari sumber sampel yang bisa kita lihat misalnya kalau kita lihat dari suatu pasien gitu ya ada mutasi di sini ini ada diagnosa genetiknya sebagian tidak ada apa namanya mutasi tidak ada diagnosis genetik nah ini kita pelajari dari sumber sampelnya nih di fibroblastnya lalu kita lihat oh ekspresinya bagaimana ternyata kalau dia buat mutasi dia nggak terekspresi tapi kalau orang yang masih normal dia berhasil regresi keluar lalu kita pelajari apa namanya mekanismenya kalau mutasi gini jadi ada splice varian gitu kan jadi tidak seimbang lalu bagaimana dengan proteinnya protein seperti apa nah dari situ nanti kita bisa intervensi nggak Nah kalau misalnya bisa kita intervensi berarti nanti kita harus cek ada nggak disini pada orang lain ya jadi sehingga kita tidak hanya bisa mengatakan oh nih ada varian tertentu tapi varian ini bisa kita lakukan satu intervensi nah jadi ini apa namanya rangkaiannya rangkaian dalam umpaya kita untuk menyelesaikan masalah penyakit jadi kalau misalnya dalam kanker ya kita bisa mengatakan mutasi gen EGFR gitu kan mutasi gen EGFR ada obatnya jadi dengan obat tersebut sehingga replikasi sel tidak apa tidak terkendali jadi bisa kita kendalikan tapi obat itu tidak akan efek kepada orang yang tidak punya mutasi karena targetnya nggak ada gitu karena mungkin mutasi tepat gen yang lain ya jadi apa namanya itu yang perlu kita pandemi ya Nah di apa di Yarsi kita memang ada nih alatnya ya namanya Maisik itu kan NGS ini kapusletnya Profrika gitu ya masih ada Mbak Riri Mbak Riri di apa dipuslet jadi ini adalah gambarannya untuk bukan sekuensinya jadi teknologinya sudah masih standar ya makanya konsumen sama teknologi Indonesia itu enggak kalah sebetulnya ya dengan apa dengan negara-negara lain kita punya alat-alatnya cuma memang pertanyaannya kadang-kadang bagaimana desain penelitiannya karena pendanaan oke pendanaan penting tapi sekali lagi saya tekankan kalau uang itu kalau misalnya memang kita bisa meyakinkan seorang yang sangat kaya misalnya berikan kita uang tapi pertanyaannya penelitian kita itu akan bermanfaat atau tidak gitu ya jadi waktu saya waktu di Kalbe dulu Kalbe itu uangnya banyak sebetulnya enggak masalah dia bahkan enggak segan-segan mengeluarkan satu triliun misalnya gitu kan cuma nanti harus dia harus paham nanti setelah diteliti ini apa apa namanya returnnya gitu kan nanti ada ininya enggak ada balik modalnya nah itu yang apa namanya kita lalu bagaimana dengan genomic memang ini banyak banyak bayangnya 20.000 gen gitu kan koding regionnya itu ada 1-2 persen saya non-koding ya kita tahu banyak intron gitu kan ini adalah beberapa misalnya kita lihat dari misalnya perubahan dari mutasi ya apa namanya TKA single atau yang nukleotipe gitu kan atau yang large indels gitu kan jadi apa namanya mutasnya gede-gede lebar-lebar gitu itu bisa dengan MGS ya tapi sekali lagi levelnya di DNA dan ada juga yang levelnya di transcriptomic gitu kan jadi ekspresi gennya nah jadi ekspresi gennya itu itu akan bisa terlihat kira-kira apa muncul enggak mesin RNA-nya tapi RNA sedia macam-macam ya apa namanya jenisnya ada mRNA yang tentu jadi protein nanti ujungnya atau yang non-koding gitu kan ribosomal RNA transfer RNA semua mikro-RNA bahkan mikro-RNA juga ada dan ini juga apa namanya ada beberapa teknik ya teknik yang dipakai yang dipakai namanya micro-array jadi satu lapangan itu sudah ada improve-nya atau kita sekuensi jadi RNA-nya yang muncul kita sekuensi jadi misalnya kita pilih gitu daerah yang kita inginkan lalu kita biopsi misalnya ya biopsi di bagian pangkal pangkal tersebut ini ada enggak perbedaan RNA yang muncul gitu ya oke nah itu apa namanya kalau kita biar transcriptomic jadi kita ngeliat banyak sekali RNA ya lalu bagian yang proteomnya ya proteomnya ya itu kan jadi ujung produk dari dari ekspresigen itu kan proteinnya gitu kan nah ini tekniknya ada berapa juga kalau di IRC kita mungkin enggak gitu banyak ya apa namanya yang bisa kita lakukan kalau kita bisa protein yang sifatnya ini ya masif gitu ya sifatnya banyak gitu oke nah itu yang apa namanya bisa dilakukan dengan proteomik dan kalau kita bicara proteomik memang itu proteom itu sendiri adalah jumlah protein yang banyak dalam satu sel ya dalam satu sampel itu apa aja isinya konten protein apa aja nah proteinomics itu studinya ya ilmunya untuk mempelajari semua protein yang ada untuk dilihat misalnya nih strukturnya seperti apa nah jadi kalau misalnya misalnya kita ini kan dari apa namanya primary sequen ini asam aminonya kan jadi asam aminonnya kan jadi asam aminon ingat selamat aminin saat ada asam aminon berikutnya gitu kan nah kalau misalnya nanti ada mutasi misalnya titik ini gitu kan strukturnya berubah enggak kira-kira sekenal strukturnya nah oke lalu berikutnya kalau misalnya struktur seperti ini strukturnya ada ditambahkan modifikasi enggak jadi protein namanya post translation modification jadi proteinnya begitu udah terbentuk tiga dimensi itu nanti proteinnya ditambahin suatu yang lain enggak jadi contoh seperti glikosilasi jadi protein itu begitu terproduksi dia ditambahin gugus gula di ujung-ujungnya atau kadang-kadang ditambahkan gugus lemak nah nah penambahan gugus lemak atau penambahan gugus gula itu juga juga memberikan fungsi ya bukan fungsi jadi kalau misalnya ada protein yang termutasi di titik dimana harus ada lemak nempel disitu tapi ternyata nggak ada itu nanti dampaknya banyak jadi misalnya paling mudah jadi kita bahas ya ada satu paper yang menarik dimana ketika dia tidak bisa diberikan lemak dia nanti dalam sel itu kesasar dia jadi begitu ribosome sudah translasi jadi dia nggak bisa dikirim ke organnya yang tepat jadi kan protein kan punya kode posnya ya ada protein yang tugasnya di inti ada yang tugasnya sitoplasma ada yang tugasnya di lisofom ada yang tugasnya di endoplasmic reticulum masih ingat ya semua organ yang tadi itu itu ada kode posnya nah tapi kalau misalnya dia tidak bisa dimodifikasi dengan penambahan lemak misalnya dia kesasar harusnya dia di endoplasmic reticulum dia nggak bisa kesana nah itu makanya studi mengenai proteomic ini ini memang penting nah lalu bagaimana dari interaksi semua protein ini bisa menghasilkan metabolit gitu kan makanya kita bisa metabolisme gitu ya nah ini ada berapa produk-produknya hasil metabolitnya bisa nggak kita ukur memang kalau di sini kita punya GCMS ya jadi itu GCMS LCMS itu kita bisa pindah itu kalau di sini ada nah kenapa di RC ada nah bagaimana pertanyaan besarnya kenapa sih kita integrasi datanya supaya apa supaya kita bisa melihat secara keseluruhan ya karena kalau kita hanya fokus genomiknya aja gitu kan nah kita mungkin baru lihat dari ujung belah lainnya saja kita tidak melihat secara keseluruhannya apakah ini itu betul-betul penyebabnya atau hanya penyertanya saja variasi gen ini kan gitu nah kalau misalnya kita lihat ada protein yang berbeda nih misalnya di sini proteinnya tapi nanti gennya seperti apa ya karena kan untuk memudahkan screening kita bisa gunakan PCR nah PCR kan kita harus kita lihat adalah DNA-nya bukan proteinnya jadi makanya semua data ini ini kita integrasi sehingga bisa menghasilkan gambaran atau apa cerita yang utuh ya yang menarik nah jadi kalau kita bisa integrasi memang sekali lagi penting untuk desain eksperimennya ya di awal seperti apa dan bagaimana mengkoleksinya lalu kita punya rangka apa namanya rangka berpikirnya untuk bisa mengintegrasi dan nanti untuk apa namanya kedepannya seperti apa nah kenapa kalau kita perlu nih mengintegrasi semua multi-topic gitu ya ya karena tadi apa namanya yang namanya disitukan memang kompleks gitu ya jadi kita nggak mungkin dari satu sisi saja dan kalau kita aja bisa menemukan satu variasi itu mungkin hanya sebagian dari komponen penyakit itu bukan untuk semuanya nah jadi kalau misalnya kita lihat banyak sekali penyakit yang memang dia multiple ya banyak sekali beberapa gen yang terlibat ya untuk bisa muncul penyakit tersebut nah makanya ini sekali lagi penting ya untuk kita integrasikan semua kalau kita cuma melihat di satu sisi aja gitu kan misalnya fokus banget ke genomik gitu kan dia melihat ke aspek transkriptomiknya proteomiknya gitu kan dia akan miss gitu kan itu cari meteor gitu kan tapi sangat fokus dengan apa yang ada dilihat di telaskopnya sehingga dia malah ke apa namanya gambaran besarnya jadi orang ini malah yang tidak mengetahui mengenai genomik tapi dia tahu nih penyakitnya jelas banget seperti ini gitu kan berarti dia harus bisa melihat dari keseluruhan ini sih ilmuannya terlalu fokus ya terlalu fokus sehingga dia lupa big picture nya nah jadi memang nanti pentingnya ini ya jadi kita harus bisa kalau kita bicara cancer misalnya ya tidak hanya dari si molekulnya gitu kan tidak hanya di pathway nya tapi juga kita selesai seluruh prosesnya dan kita bisa melihat akhirnya ceritanya seperti ini jadi kita bisa di bawah mulai dari molekul lalu sampai ke atas atau dari penyakitnya ke bawah mencari molekulnya apa nah jadi makanya ini layer nya itu kita bisa back and forth gitu ya bisa harus apa namanya bisa mudah untuk melihatnya bolak-balik gitu nah dari sini dari masing-masing ini kan ada namanya interaksi ya jadi misalnya molekul-molekul ini ya masing-masing ini kan ada berinteraksi ya jadi dari ini pathway nya mana nih pathway inflamasi misalnya pathway DNA repair gitu kan dan ini networking makanya networking ini penting ya sebaliknya kalau kita networking yang umumkan kayak Facebook sama teman Facebook misalnya kan nanti kita bisa melihat nih kira-kira orang ini seperti apa profilnya kita lihat teman-temannya oh teman-temannya orang-orang seperti ini kita bisa mulai berpikir oh kalau teman-teman seperti itu kira-kira orang kayak gini sama kayak protein oh ternyata dia itu banyak berapa berinteraksi dengan protein-protein yang penting untuk apa repair misalnya DNA repair oh berarti fungsi jangan-jangan dia ikut dalam protein repair juga gitu kan kalau kita menemukan protein baru nih dan teman-temannya adalah protein yang penting untuk apoptosis misalnya untuk kematian sel oh jangan-jangan dia ikut bagian dari situ entah dia sebagai eksekutornya atau sebagai regulator jadi dari network ini kita bisa melihat kira-kira fungsi dari bagian ini apakah memang cuma di satu titik atau di banyak titik pokoknya apa yang disebut dengan network ini nah emang network ini bisa juga rumit ya seperti ini kayak peta subway gitu ya kalau kita mungkin ke Tokyo ke Berlin gitu kan rumit banget nih peta subwaynya kalau peta Jakarta mungkin belum serumit ini gitu ya tapi kalau peta subway di kota-kota besar gitu di luar negeri New York misalnya wah ini kita harus tahu nih ini red line sama blue line-nya nih nggak boleh salah kalau tidak pernah nyampe gitu kan arahnya kemana makanya apa namanya biological system ini memang cukup kompleks sebetulnya ya jadi kita berpikir tidak hanya gen favorit kita tapi juga kita harus melihat interaksi gen favorit kita dengan gen-gen yang lain nah dari sini memang banyak apa alurnya ya jadi semakin apa namanya ke kiri ini data makin makin banyak ya jadi banyak data yang banyak ini ini adalah raw datanya data mentahnya ini kita analisa dulu ya profilnya seperti apa lalu kita integrasi sesuai dengan klasternya misalnya patternnya dengan polanya nah pola-pola tadi itu langsung kita korelasikan dengan fenotip ya kan fenotipnya cocok nggak jadi misalnya 20 gen ini naik ekspresinya 10 gen yang lain dia turun ekspresinya nah 20 gen dan 10 gen ini pola seperti ini cocok nggak dengan fenotip yang mau kita lihat makanya saya selalu mengatakan tadi di awal sampel pasien itu jangan cuma dikumpulin darahnya cuma-cuma dikumpulin DNA-nya atau RNA-nya kumpulkan juga data mengenai si pasien sehingga setiap sampel itu ada ceritanya jadi masalah di Indonesia sekali lagi adalah apa ya emang yang namanya mencatat itu kan membosankan itu area media sosial itu kan nggak ada apa namanya orang upload catannya dia nggak ada yang di-upload itu kan foto dia gitu kan videonya actionnya gitu karena ada besok excitement memang makanya orang akan melihat gitu kan orang awam akan senang melihat tapi sebetulnya dibalik action itu kan harus ada catannya kenapa dia melakukan aksi itu dimana tanggalnya nah itu kan jadi makanya pencatatan itu yang sebetulnya kita kadang miss bahkan mungkin sering ya sering kelewatan sering kelewat padahal tanpa data-data seperti itu bagaimana kita bisa menganalisa action ya kan jadi kita ini kan maunya langsung actionnya kita mau cari obatnya misalnya maunya cepat gitu kan makanya kan seperti ramin informaktin misalnya wah itu pokoknya kita cari obat ini udah masa emergency apa aja harus kita ambil gitu kan tapi bagaimana mekanismenya kan belum dijalankan uji biasa masih belum jalan atau mungkin sudah dijalankan belum keluar hasilnya kita buru-buru nah jadi apa namanya sekarang saya akan apa namanya masuk ke contoh kasus dulu tapi sebelum itu ada yang mungkin satu dua pertanyaan untuk klarifikasi belum saya lanjutkan oke berarti semua oke ya oke berarti sekarang saya mau cerita di babak kedua ini ya bagaimana kita mengintegrasikan itu ya dengan menggunakan contoh covid supaya kita bisa lihat suatu hal yang cukup menarik ya karena kan pertanyaan mengenai covid itu tadi kok ada orang yang kayaknya kebal gitu atau sebaliknya kok orang ini kok sensitif banget gitu ya nah jadi kan masalahnya memang sekali lagi Bapak Ibu sekalian kenapa kok saat ini kita masih menggunakan pola semuanya pakai masker semuanya jaga jarak misalnya gitu karena emang sejujurnya kita masih belum tahu siapa sih yang akan mendapatkan gejala berat gitu kunci yang kan disitu seandainya kita tahu nih kita sudah tahu oh ternyata kalau kita seperti ini profilnya kita lebih bebas gitu oh itu mungkin akhirnya nanti masker itu nanti sudah ada klarifikasi lagi hanya orang ini yang mungkin perlu yang lainnya mungkin lebih bebas misalnya gitu ya nah ini dengan omik integrasi ini satu penemuan ya yang saya pikir menarik saya akan share jadi ini ada gambaran utamanya dulu jadi pendekatan mengenai genomiknya dulu itu adalah intinya kan kita misalnya ngeliat ini orang punya penyakit kira-kira variasi dari apa cuma masalahnya tantangan untuk belajar dari apa disebut dengan GWAS genomic apa namanya mencari variasi-variasi tadi itu ya itu adalah ketika kita misalnya ada gen misalnya disini ya gen ini misalnya ini kan rata-rata ini kan ini nggak ada bedanya kecuali kalau dia akan tinggi nih apa namanya P value-nya gitu ya oh ini kebetulan kecil nih karena tinggi banget apakah jangan-jangan ini itu adalah penyebabnya atau dia adalah akibatnya tapi dia berasosiasi dengan penyakit gitu jadi masalah dari sini adalah kita apa namanya kesulitan sebenarnya untuk membedakan varian yang kita temukan itu itu adalah penyebab atau akibat memang dia bersinggungan terus dengan penyakit selalu ngikut penyakitnya nah itu ke tantangannya makanya kalau misalnya kita apa ingin pastikan itu apa GWAS tadi ini kan GWAS tadi Genome-wide Association Studies jadi Genome Manusia yang 3 miliar tadi itu Genome-wide lalu masing-masing sekuen tadi itu diasosiasikan dengan penyakit ada nggak sosial yang penyakit varian ini ada nggak maksudnya di kedua kelompok antara orang yang sehat dan orang yang sakit sama nggak gitu kalau terentas frekuensinya sama ya berarti titik tadi itu sekuen tadi itu tidak ada hubungannya jadi kalau misalnya kita bicara misalnya Gen FTO misalnya gitu ya FTO ini penting biasanya untuk studi lemak ya obesitas gitu kan nah itu apakah ada apa yang meregulasi FTO ini kan siapa gitu kan lalu dilihat dari transkriptomnya oh ternyata di titik FTO ini itu ada beberapa ekspresi Gen disini lalu kita komputasi lagi apakah mungkin Gen ini yang penting lalu dimusnahkan dengan teknik gene editing dengan gene editing ini kita lihat fungsinya apakah di cawan atau di kuncil cerita dari FTO ini FTO ini bisa meregulasi dua gen yang lain IARX-3 dan IARX-5 apakah nanti IARX-3 ini menjadi penting kita ingat yang studi hewan coba kemarin dengan hewan coba tadi itu kalau misalnya memang betul ini adalah berfungsi untuk mengendalikan lemak bagaimana kalau dihilangkan kita kan ada teknik yang namanya homologis recombination kita hilangkan, knock out dan jadi mencit kalau dia nggak punya IARX-3 dia jadi gemuk jadi kalau gitu penting kalau kita balik tapi kalau misalnya orang punya apa namanya kehilangan fungsi IARX-3 nya bisa nggak orang yang gemuk tadi itu diperkuat atau ditinggikan ekspresi IARX-3 nya dibalik kalau ini kan kalau dihilang jadi gemuk bertanya kalau yang udah gemuk bisa nggak ditambahin ekspresinya dia dibalik mirip lurus inilah gambaran yang kita bisa bayarkan kita bisa mengaktumuji hipotesa oke nah memang ini genome-wide association studies ini ini banyak ininya ya udah cukup lama ya sejak tahun 2000 pasti publikasinya tapi emang apa namanya ada berapa kelemahannya juga nah jadi kalau kita lihat ini sedana ya jadi kita punya orang yang punya penyakit orang yang nggak punya penyakit lalu kita lihat frekuensi jadi ada sekuensi yang merah nih yang merah gitu kan jadi semua orang pasti punya punya varian berbeda gitu ya nah ternyata kalau dia berpenyakit varian yang merah ini lebih banyak ini kan 1,2,3,4,5,6,7 dari berapa nih katakan dari 10 gitu ya 70% 60% sementara kalau yang dikontrol dia lebih sedikit nah berarti kan emang kita tahu varian ini bukan penyebabnya kan tapi mungkin ada gen yang sangat dekat dengan dirinya yang mungkin dia adalah penyebabnya karena kalau memang dia penyebabnya disini nggak ada dong tapi berarti ini kita mengatakan asosiasi dia berasosiasi dengan fenotik yang hanya dengan teknik microarray gitu kan nah ini kalau misalnya varian ini frekuensi lebih tinggi pada cases dia berkontrol nanti ini titiknya seperti ini dia akan ada pencilannya gitu nah pencilan ini berarti yang membuat oh mungkin ini ada asosiasi varian ini dengan penotip atau penyakit ini adalah kromosomnya jadi masing-masing kromosom diinterogasi sekuen yang mana yang akan berbeda frekuensinya antara yang kasus yaitu yang berpenyakit dengan yang normal jadi ini tadi program seperti itu nah dari populasi memang kita apa namanya bisa pisahkan nih antara kontrol ini kita ambil penotip induk sama-sama penyakitnya makanya nanti faktor infusinya harus jelas penyakitnya juga harus spesifik jadi kalau misalnya kanker nggak cuma kanker aja kanker yang mana nih kanker kulit misalnya kulit pun juga kalau bisa harus spesifik lagi kanker kulit yang seperti apa nah gitu kan karena melanoma itu juga ada subnya karena nggak semua melanoma itu sama sehingga apa kontrolnya nanti kita juga bisa lebih jelas misalnya kalau kita mau kanker kulit secara umum ya berarti orang tanpa kanker kulit dengan kanker kulit tapi kalau kanker kulit sendiri kita harus perhatikan jangan-jangan ada perbedaan juga jadi kita berikan melanoma tipe A dan melanoma tipe B misalnya seperti itu kalau misalnya tipe-tipe tadi oke nah dari situ dari pendekatan penyakit ini lalu kita baru cari genotipnya apa jadi ini top-down ambil dari apa namanya dari penyakitnya setelah kita misalnya temukan oh ada varian tadi itu kita cek seperti tadi ya oke ini bisa mengontrol ekspresinya berarti kalau kita hilangin fungsinya kita hilangin sekuennya bagaimana penotip di MCT karena sekali lagi di manusia kan nggak etis untuk misalnya mutasi varian tersebut di manusia untuk menguji betul nggak varian ini adalah masalah ini masalah yang penyakit oke nah sekarang saya ketangkan penemuan yang cukup menarik ya jadi emang sejak akhir tahun lalu ternyata banyak banget orang yang berusaha menjelaskan berusaha berupaya meneliti kenapa ada orang yang kena sakit covid ya kan kita tahu secara umum dia apa namanya comorbid tapi kan kita juga pernah dengar kan tidak punya comorbid ada juga yang kesambil kritis apa namanya bahkan kita juga apa namanya ada sutrakan gitu ya masih muda ya dia tidak ada obesitas gitu kan perempuan tidak ada obesitas sampai sehat juga meninggal karena covid sementara dia juga punya teman dia relatif besar gitu ya tubuhnya gitu kan bayangan kita ini dia mungkin sangat rentan gitu kan tapi nyatanya enggak sehat aja gitu kan nah berarti kan apa nih bisa menjelaskannya ya padahal mereka sama-sama tinggal di wilayah endemik di wilayah yang banyak covid gitu kan berarti kan dari sitaparan mestinya dia hampir sama kan probabilitasnya gitu nah nah lalu apa namanya kita lihat kira-kira apa nih gennya gitu ya nah jadi di sini ada pendekatan dan bukan GWAS juga tapi ada satu hal nih mereka menggunakan apa yang disebutkan Mendelian randomization jadi mereka kan ingin tahu nih apakah ada gen ini varian gen ini dia bisa berhubungan dengan penyakit tapi pertanyaannya apakah varian itu itu bisa berasosialis secara spesifik kita tahu dalam Mendelian itu kan ada yang namanya misalnya kalau kita kan kacang polong ya kacang polong yang smooth sama yang kerut yang mulus sama yang berkerut berarti kalau dia mulus berarti M besar kalau dia kerut itu kan berarti M kecil berarti M besar-M besar M kecil-M kecil atau juga yang heterosicode M besar dan M kecil nah sekarang kita bisa lihat nih dari varian tersebut kan ada dua kemungkinan kan dia heterozygode, mozygode, MM atau M kecil-M kecil nanti kita bisa lihat apakah ada asosiasi yang lebih cringy lagi jadi menggunakan tersebut dengan Mendelian randomization ini kita lihat apa sebenarnya dengan randomization sehingga juga ini ini adalah mereka menemukan ada satu gen namanya OAS OAS itu Ordenulate Synthesial nanti kita akan lihat detailnya lagi jadi mereka screen dari kromosom 1 sampai kromosom 22 mereka cek nah ke 23 apa? keputusan X atau Y jadi mereka nggak ikutkan kromosom seks mereka nggak pelajari jadi mereka fokus di kromosom yang somatik ternyata di sini ada gen yang mereka temukan OAS ini dia di atas pencilan sebelumnya ada juga ABO ABO itu golongan darah jadi golongan darah mereka ketahui juga golongan yang A golongan lokus yang orang dengan golongan darah A itu kalau kena covid risiko gejala beratnya lebih tinggi daripada orang yang selain golongan darah A golongan O misalnya golongan O itu relatif lebih aman cuma ini namanya relatif ya nggak berarti yang namanya O itu pasti bebas dari gejala berat? enggak tapi kalau sama-sama terpapar nah resiko jadi gejala berat itu lebih tinggi pada yang mereka yang beri golongan darah A dibandingkan yang O nah tapi ini yang menarik adalah yang OAS OAS ini kayaknya mereka temukan suatu hal yang mereka lihat menarik dan ini juga ditemukan secara independen oleh grup yang lain OAS isoforum ini kalau kita ikuti mengenai studi genomik manusia jadi manusia itu namanya Homo sapien Homo sapien yang modern waktu itu ketika Homo sapien di awal dulu muncul dia itu pernah bersinggungan ketemu dengan Neandertal dengan Neandertal itu udah punah sekarang jadi ini kompok manusia yang memang wajahnya agak beda dari titik otak misalnya gitu kan kayak orang purbalah gitu kalau gambaran Neandertal gitu nah itu ternyata memang pernah kawin tuh ya orang Neandertal sama orang Homo sapien itu pernah-pernah kawin dan meskipun Neandertal nya sudah punah tetapi gamenya itu kan masih kebawa sama keturunannya karena kan pernah kawin tadi itu kan pernah punya anak mereka itu nah itu ternyata ada apa namanya varian yang dari Neandertal ini yang mungkin bisa melindungi individu yang ini waktu itu studinya memang di kelompok Kaukasia ya European Asia jadi mereka ketika newspaper ini tidak mau mengeneralisir ini tidak mau mengeneralisir karena apa? karena itu studi di UK jadi mereka fokus pasti di UK dan kebetulan memang kebanyakan Kaukasia makanya dia mengatakan European ancestry tapi ini kita lihat kalau di Asia ada apa enggak jadi ternyata ada varian di game ini dia ada proteksinya nah ini cara desainnya jadi mereka mengumpulkan dari puluhan ribu sampel mereka juga melihat nih yang disebut varisafir berapa banyak kontrolnya ada berapa banyak ini pencarian penting sekali karena kalau cuma mengandalkan NGS NGS kan perlu sampel sampelnya di mana? nah sampel ini ceritanya apa? apakah termasuk yang varisafir? atau yang mail seperti apa? nah dari situ mereka baru mulai mendesain nah yang menarik desain mereka untuk melihat kira-kira nanti misalnya nih kira-kira di varian mana itu akan ada hubungannya asosiasinya mereka juga randomisasi dengan Mendelian ini jadi apa namanya itu sampel randomisasi ini penting ya pendengatan ini ternyata untuk bisa melihat kira-kira apakah varian yang mereka periksa itu berhubungan dengan fenotipnya nah saya sekarang mau sedikit cerita nih apa namanya apa sih itu Mendelian randomisasi kan sebagian dari alat untuk analisa ya karena kan ini kan banyak banget nih data yang harus kita analisa kan nah kita perlu analisa pisau ini pisau analisa juga memang apa namanya punya satu ini fenotipnya setelah kita lihat nanti kita akan kembali ke sini tapi saya mau cerita dulu ini ada powerpoint yang sangat bagus ya dari David Evans di Nipset Coinsin di Australia nggak semuanya akan saya tampilkan tapi poin-poin yang menarik kenapa sih Mendelian randomisasi ini menjadi alat kita untuk menganalisa ekspresigen gitu ya dan melihat yang bisa membantu untuk kira-kira apakah fenomena yang kita teliti itu itu ada hubungannya apa enggak jadi kalau kita bicara GWS tadi ya Genome Water Social Studies itu kan kalau kita ketemu nih beberapa varian tadi itu lalu artinya apa apalagi kalau kita nggak bisa ubah genotip manusia gitu kan tapi kan kita bisa memodifikasi environmentnya jadi misalnya nih kalau kita lihat oke udah ketemu nih mutasi gennya dikanker paru gitu kan itu kan ada mutasi gen EGFR misalnya nah ketemu mutasi gennya nih mau diapain apakah mau didiemin apakah mau kita diemin atau kita intervensi kan gitu kan nah jadikan kita penting nih setelah ketemukan ini mau diapain kan gitu nah Mendelin randomization itu adalah cara untuk menggunakan genetik menginformasikan kira-kira asosiasi yang kita temukan ya dalam observasi observasi itu ada hubungan apa enggak gitu ya nah jadi ini karena kalau genetik ini kan kita secara nggak sadar ya itu kan sekitar randomisasi kan kita nggak bisa milih waktu kita lahir aku mau punya varian ini tapi nggak punya varian itu kan nggak ya kita lahir itu ya punya varian ya udah itu yang fix gitu nah jadi nanti akan dirandomisasi berdasarkan varian genetik kita jadi kalau eh dalam studi apa namanya studi klinis modern gitu ya itu kan apa eh ada namanya RCT ya randomized control trial oke nah dalam randomized control trial jadi kalau kita lihat misalnya usi klinis itu nanti kan kita harus randomisasi ya kita randomisasi jadi apa namanya sebagian mendapatkan placebo sebagian mendapatkan apa yang mau kita berikan gitu nah tapi tentu kita pastikan ada confoundernya sebagian mendapatkan nah masalahnya di confoundernya ini kan itu kan apa kita mungkin sudah berusaha berusaha samakan gitu tapi nanti bagaimana apakah udah betul sama apa enggak lalu kita bandingkan gitu ya between groups jadi ini adalah RCT semua pahamlah penting ya dalam RCT itu untuk bisa melihat satu perbandingan studi vaksin studi Ivermectin semua studi apa namanya chloroquine kemarin ya hidroxychloroquine itu semua harus menjalani randomized control trial oke nah cuma masalahnya memang kadang-kadang bisa jadi apa namanya mahal gitu ya dan kalau kita melihat memang ada berapa caveat ya ada berapa limitasi harus kita lihat gitu nah ini adalah contoh ya contoh suatu apa namanya studi ya misalnya melihat terjadinya chronic apa heart disease gitu kan dari penggunaan vitamin E ya dibandingkan yang tidak menggunakan nah jadi ini adalah studi yang apa namanya di NEGM ya tahun 93 ya ini studi apa namanya RCT ya jadi mereka membandingkan kalau digunakannya secara waktu yang lama katakan saya 10 tahun jadi ini adalah aksinya relatif risk relatif risk itu mereka kan membandingkan dua kelompok kelompok dalam hal ini adalah vitamin E dimana ada yang kelompok yang minum ada kelompok yang tidak minum oke lalu mereka akan follow dalam waktu yang lama tersebut lalu mereka hitung jumlah kasus CHD oke jumlah kasus CHD ya kan antara kelompok yang minum sama yang enggak minum kalau insidennya sama frekuensinya sama berarti nanti angkanya kan rasinya jadi satu karena apa karena sama-sama misalnya nih yang minum vitamin E setelah di follow up selama 10 tahun ada 10 juta sementara yang apa namanya yang ini kan yang minum yang tidak minum misalnya sama 10 juta berarti relatif risknya berapa satu kalau satu berarti enggak ada hubungan nah lalu mereka apa di studi seperti itu jadi namanya relatif risk makanya kalau misalnya dilihat kalau mereka pantau nanti mereka follow nih antar dua kelompok ini yang use sama yang no use gitu kan vitamin E nah setelah mereka ikuti selama 10 tahun oh ternyata orang yang minum ya dibandingkan sama yang enggak minum relatif risknya berkurang separuh nah ini adalah apa namanya cut offnya ya angka satu ini makanya ini adalah intervalnya kalau sampai melewati satu berarti enggak signifikan lah gambarnya seperti itu berarti kan lebar banget makanya mereka lihat oh selama 10 tahun baru kelihatan dan ini bisa mengurangi sekitar 50% oke oke nah apa namanya ketika ini muncul ya itu sampai masuk ke koran New York Times oh vitamin E bisa mengurangi risiko heart disease ya study suggest gitu kan nah jadi apa namanya ini juga akhirnya orang yang jual vitamin gitu ya oh kamu udah tahu itu ya kan apa namanya bahkan kita sudah jualan sejak tahun 1977 di 77 discount gitu kan apa namanya dengan murah jadi ini menarik ya begitu datanya keluar banyak orang yang tuh I told you so gitu kan oke nah cuma memang di studi yang lain ya ini juga women's heart health tadi itu merekrut puluhan ribu apa namanya perawat ya perawat wanita itu mereka rekrut di awal di baseline lalu mereka ikuti mereka ternyata vitamin E itu naik turun memang ya vitamin level itu naik turun dan banyak ini confoundernya jadi misalnya dari childhood-nya ya sejak apa upbringing-nya seperti gimana social class-nya dari status kelas di masyarakat ya lalu juga ini punya mobil apa nggak gitu kan karena kalau di Amerika itu kan mungkin nggak semua orang punya mobil karena mobil itu masalahnya bukan harga belinya ya mobil itu murah di sana yang mahal itu ongkos perawatannya gitu kan jadi kadang-kadang akhirnya orang males punya mobil belum lagi parkirnya tapi kalau dulu di Boston itu 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 parkir itu mahal banget makanya saya dulu juga waktu di sana saya mending kalau kerja nggak pakai mobil mobil itu cuma di rumah aja baru kalau belanja baru pakai mobil kenapa karena kalau di Boston parkirnya mahal banget gitu ya nah itu pun akhirnya berasosiasi juga dengan vitamin E karena mungkin ada kaitan sama income kan gitu ya untuk bisa beli vitamin vitamin juga nggak murah banget ya vitamin itu bisa mahal gitu mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan harga yang bagus ya untuk itu lalu juga kebiasaan smoking lalu apakah dia olahraga apa tidak bagaimana dengan asumsi dietnya banyak banget nih apa namanya mengenai level vitamin E nya jadi artinya memang ternyata kalau kita lihat tidak begitu apa namanya ini studi lanjutannya tahun 2004 ini kan 1993 ya 2004 cukup kompleks nah setelah mereka lihat ternyata oh ya saya di RCT maaf jadi kalau yang RIM tadi itu belum di RCT tadi jadi observasi jadi gini jadi kalau ini saya apa saya klarifikasi ya jadi kalau waktu di studi RIM itu dia observasi jadi orang yang memang tidak pernah minum vitamin E dan orang yang selalu minum vitamin E oke jadi ini apa namanya studi yang RIM ini itu dia kan mengikuti tadi ya dari kebiasaan orang nah tapi ketika dilakukan RCT ya di randomized control trial berarti orang itu dia tanda kutip dipaksa gitu kan tanda kutip dipaksa dirandomisasi kamu yang kamu minum vitamin E kamu dapatnya placebo cuma kan orang enggak tahu ya orang enggak tahu dia dapatnya yang mana nah begitu di RCT apa yang terjadi ternyata relatif risiko berapa satu ya relatif risiko satu nah sementara kalau studi RIM tadi itu kan awalnya bagus nih enggak sampai 10 tahun ternyata bagus tapi karena tidak ada randomisasi gitu ya jadi banyak randomisasi itu pentingnya disitu untuk menghilangkan apa bias karena kan misalnya gini kenapa ada orang yang rutin minum vitamin E karena dia punya uang nah sementara kenapa dia kamu enggak minum vitamin E karena saya enggak punya uang gitu kan nah jadi kan akhirnya orang enggak punya uang itu dampaknya juga bisa banyak artis kesehatan juga terbatas dia medical checkup juga males karena tidak ada yang menjamin tapi kalau orang uangnya banyak dia lebih kondisi dengan kesehatan nah jadi tadi ya jadi sekali lagi ini sekali klarifikasi jadi studi RIM ini bukan RCT dia observasi aja nah tapi kalau ini ini di RCT jadi ini konsep ini ya rekan-rekan sekalian nanti kalau misalnya bersinggungan dengan apapun di klinik kita ada klaim obat atau klaim apapun tanyakan ini randomisasinya seperti apa nah cuma memang randomisasi ini juga tadi kan terkait sama etik juga gitu ya biaya juga karena kan kita harus memberikan yang mirip gitu kan tapi orang enggak tahu bahkan harus kita label ulang kita berikan penampakan yang yang kurang lebih sama nah baru jadi coding dan itu kan biaya kan seperti itu memang enggak mudah untuk melakukan RCT tapi untuk mengatakan apa mengklaim bahwa suplemen apapun bisa mengurangi risiko coronary heart disease jadi satu-satunya seperti ini di RCT oke nah jadi ini emang apa namanya satu hal yang selalu menjadi perdebatan ya punya penggunaan-penggunaan seperti ini nah jadi kalau kita lihat memang confounding banyak banget ya dari si confounding variabelnya lalu juga apa namanya apakan disebab atau akibat gitu kan dan juga bias ya biasnya seperti apa karena tergantung kan dari risk faktornya apa namanya seperti kalau kita pilih orang yang tadi kan bagaimana dari faktor inklusinya juga sangat ini sangat tergantung disitu gitu ya jadi tiga komponen ini memang bisa bisa menjadi masalah nah kalau misalnya kita nggak apa namanya nggak bisa melakukan itu bisa nggak kita randomisasi dengan cara yang lain jadi misalnya tadi katakanlah kita nggak mau keluar vitamin E kita nggak mengeluarkan uang untuk vitamin E kita nggak mau apa namanya placebo segala macam ya sudah orang mungkin ada yang kebiasaannya dia minum vitamin E sama orang yang biasanya memang selalu minum vitamin E tapi kita akan randomisasi tapi kita akan randomisasi berdasarkan lokus genetiknya nah jadi kalau misalnya ini apa namanya faktor genetiknya itu yang tentu kita dalam yang relevan ya dalam konteks itu gitu ya itu misalnya ini genetik yang penting untuk metabolisme vitamin-vitamin yang kita pelajari misalnya gitu oke nah jadi makanya kita harus menjadi asal genetik itu enggak tapi genetik yang ada konteksnya jadi misalnya kita belajar vitamin E ya coba kita pelajari vitamin E itu dia memberikan dampaknya itu melalui gen apa gitu nah kan setiap orang kan punya varian gennya sedikit berbeda misalnya kita tahu oh harus melalui enzim cytokrom C misalnya sama satu krom P450 yang deliver karena itu tergantung metabolisme jadi apa namanya kita nanti kita pisah jadi sama-sama orang minum vitamin E tapi varian genetiknya berbeda ada efek apa tidak gitu ya jadi kita randomisasi berdasarkan varian genetik yang konteksnya yang apa namanya relevan gitu nah jadi dari situ kita bisa akhirnya lebih objektif datanya jadi kalau yang tadi yang klasik kita melihat dari apa apa frekuensi alel ya frekuensi genetik dengan penyakit seperti apa kita temukan single tadi snipnya misalnya lalu kita berusaha jelaskan dengan mekanisme fungsinya ini yang klasik seperti ini tapi ada juga ke dengan tadi mendirian randomisasi yaitu dengan cara apa ya kita akan apa namanya random membesarkan variasi gen lalu kita lihat kira-kira adakah apa namanya titik variasi yang berbeda lalu kita baru lihat dari penyakitnya ya jadi ini satu cara bagaimana kita kita bisa memang analisa ya data yang banyak tadi itu menjadi satu hal yang lebih spesifik untuk ininya apa mekanisme penyakitnya oke nah jadi kembali ke studi copy tadi itu jadi ini kan banyak banget nih apa jumlah sampelnya ini kita bagi dulu ya kita randomisasi berdasarkan apa namanya dengan Mendelian ini akan ketemu beberapa varian gen nah varian gen yang mereka temukan adalah ini OAS ya OAS1 ABO dan EL10RB jadi ini adalah interleukin 10 penting untuk apa namanya terjadi inflamasi ini reseptornya nah disini emang nampak ya kalau kita lihat misalnya pasien yang OAS gitu ya ada varian tertentu dia bisa terproteksi ya hampir 50% gitu kan kalau dia punya apa namanya varian ini gitu nah pertanyaannya kan akhirnya nanti OAS ini apa yang bisa kita lakukan kan gitu oh misalnya orangnya punya varian ini gitu kan bagaimana mekanismenya oke nah paper ini memang penting untuk bisa melihat oh berarti variasi dari gen OAS ini berhubungan dengan orang ini risiko terkena gejala berat seberapa banyak sekali lagi bukan berarti kalau punya ini enggak akan gejala berat bukan ini sekali lagi statistik probability ya statistik probability itu bisa 50% ya bisa jadi kita masih bisa kena tapi kemungkinannya 50-50 tadi itu misalnya gitu dibandingkan mereka yang enggak punya nah jadi ini adalah sama seperti konsep vaksin gitu kan jadi kita sebenarnya secara populasi ya secara populasi oke nah jadi apa sih kerja dari OAS ini ya jadi ini satu review paper ya nah diikuti oleh apa namanya apa pertemuan yang terbaru terbaru jadi science itu science magazine itu mereka mengatakan bahwa bahwa ternyata ini OAS ini mekanismenya menarik karena OAS itu ternyata apa OAS itu adalah enzim yang fungsinya untuk melawan virus gimana caranya jadi ini misalnya ada berapa kelompok virus ya kelompok virus ini ada p-coronavirus ada coronavirus gitu kan nah begitu virus-virus ini masuk ke dalam sel manusia dia ketika menginfeksi dia masuknya ke mana dia masuknya ke endoplasmic reticulum nah endoplasmic reticulum ini ini penting untuk translasi protein kan virus seperti coronavirus misalnya dia juga masuk ke dalam sini untuk mengassemble dirinya supaya dia bisa buat partikel-partikel baru ya kan gitu jadi ini penting nih ini kalau kita bicara sel ya misalnya sel ya misalnya sel itu manusia gitu kan nah ini ada organel yang penting apa namanya untuk diingat namanya endoplasmic reticulum nah di dalam tubuh manusia kita punya persimanya gen OAS jadi OAS itu adalah apa disini namanya disini ini kok singkatannya oh ini dia oligoadenylate synthetase satu oke nah OAS ini itu ada dua varian varian yang bisa menghasilkan P46 ada varian yang bisa menghasilkan P42 nah kenapa bedanya dimana masih ingat yang struktur genomik ya ada exon ini ada promotor ini ada yang digerikan intron kan nah itu ada titik dimana G berubah menjadi A jadi sebagian orang punya varian G sebagian orang punya varian A kalau orang itu punya varian A dan ini kebetulan yang yang paling banyak ini 60 persen orang rata-rata itu punya varian A kalau dia punya varian A dia nanti akan membuat protein itu exon ini 12345 kalau dia enggak masuk ke exon yang berikutnya jadi itu nyambung terus sampai exon 5 dia namanya protein 42 tapi 40 persen orang yang 30 40 persen orang tergantung di wilayah mana itu ya dia punya varian G kalau dia punya varian G itu nanti G ini akan nyambung nanti akan ada gambaran ya mengenai space acceptor site masih ingat yang splicing itu spasing varian dia akan nambah dengan exon 7 nah jadi nanti dari exon 5 sebagai exon 5 dia nyambung ke exon 7 sehingga proteinnya lebih besarnya 46 ini kan protein 46 kilo Dalton ini lebih pendek lebih panjang dan juga 46 kilo Dalton ini ada juga varian dia di rampai 46 itu ada titik dimana titik asam amino ini cax ini ini penting untuk penilasi jadi apa itu penilasi gugus lemak jadi protein ini di ujungnya di karboksit C terminusnya itu perlu ditambahkan gugus lemak kenapa gugus lemak ini penting karena gugus lemak protein yang sudah dikasih lemak ini dia akan bisa ditargetkan masuk ke endoplasmic reticulum nah bisa masuk ke sini nih lemak di sini nih lemak di sini gugus reticulum nah kenapa dia harus apa namanya ke endoplasmic reticulum kan nanti masih ingat si virus ada dimana virus ada lokasi di sini kan sehingga dia harus bisa ketemu di sini karena kalau dia nggak punya lemak ini gitu misalnya ya dia nggak punya dia nanti larinya bukan ke endoplasmic reticulum dia larinya ke Golgai beda lagi gitu kan jadi makanya di sini penilasi ini ini penting atau kalau dia mengganggu sama sekali bahkan dia akan kesasar dia ya pergi ya nah seperti ini misalnya dia akhirnya kesitosol dia nggak bisa bekerja dengan bagus nah sehingga apa yang terjadi kalau misalnya ini apa kita ingat virus ya virusnya dia berusaha mereplikasikan dirinya kan RNA gitu kan nah si virus ini akan mereplikasi RNA ya kan nah tapi kalau misalnya dia apa namanya ketemu sama si nah jadi enzim ini P46 ini dia akan mensintesa banyak sekali ini ordinal synthase ini sehingga akan bisa menghasil sehingga protein ini RNAse L ini bisa bekerja apa itu RNAse? RNAse itu adalah protein enzim yang mendegradasi RNA makanya RNAse kalau DNAse apa? berarti dia mendegradasi DNA nah kalau namanya RNAse dia mendegradasi RNA jadi gini manusia itu itu kan punya materi ketika DNA kita punya RNA tapi RNA itu beda RNA kita sama RNA virus beda kalau RNA manusia biasanya dia single strand jadi satu untai kalau rel itu cuma satu apa namanya rantai aja kalau DNA pita ganda ya untai ganda kalau RNAnya manusia itu untainya nggak ganda untainya single ya apa itu single jadi dia bukan ganda tunggal untai tunggal nah tapi kalau namanya virus virus ini ketika dia berusaha replikasi ini kan virus replikasi nih ya kan ketika dia berusaha replikasi dia itu muncul apa itu cuma untai ganda RNA untai ganda RNA untai ganda ini ini nggak wajar dalam tubuh manusia makanya tubuh manusia kita itu ya Allah itu sudah menyiapkan kita kita punya namanya RNAse L RNAse L ini yang kan bisa mengenali untai ganda RNA untai ganda RNA ini adalah virus biasanya sehingga dia bisa mendegradasi ini nah cuma untuk dia bisa aktif nih RNAse L nya dia boleh suplai dengan ini oligoadenylate ini oligoadenylate nah siapa yang bikin oligoadenylate ya siapa lagi ada si OAS ini nah tapi OAS ini dia kan harus lokasinya di IR nggak boleh dia cuma di sitosol untuk bisa ini bisa aktif ya kan nah makanya bisa dibayangkan orang yang punya ini P46 versi P46 sekitar 30-40% dia bisa menghasilkan produk ya kan untuk mengaktifkan enzim yang mematikan RNA dari si virus gitu ya jadi ini apa namanya serabio kimia seperti ini nah cuma paper science ini dia pendekatannya segi berbeda dengan GWS kalau dia apa namanya caranya dia langsung mikirkan kira-kira gen apa yang bisa jadi antivirus gitu ya nah lalu mereka temukan OAS ini dan ini yang mereka lihat jadi ini adalah MP46 ini adalah MP42 ya kan lalu mereka buktikan secara in vitro ya jadi apa namanya titik ini ya di titik yang ujung di sini ini penting untuk penilasi jadi kalau ini misalnya protein gitu ya kan dia harus ditambahkan gugus prenil gitu kan nah disitu jadi kalau misalnya ini nanti dimutasi ya kan nah dia aktivitasnya berkurang nih jadi kalau misalnya kita lihat ya ini studi dengan menggunakan kultur ya jadi virus SARS-CoV-2 di kultur di cawan gitu kalau dia tidak punya OAS ya sama sekali nggak ada OAS ini virusnya oh banyak banget nih virusnya ya kan ini apa namanya ekspresi jumlah virusnya banyak banget dia begitu dia punya OAS langsung virusnya ngedrop dia bisa replikasi kenapa karena OAS ini kan mengaktifkan RNA seahal tadi tadi itu kan sehingga si virus akhirnya terdegradasi RNA-nya tapi kalau misalnya apa namanya apa ini dimatikan ininya nih apa namanya posi disininya gitu kan ya nih kan ada titik disini mana tadi nih penilasinya dimutasi dimutasi kan C937A bagian yang penilasinya itu dimutasi apa yang terjadi virusnya muncul lagi nah gitu ya nah maka dari sini ini penting bahwa penilasinya jadi nggak cuma virus apa proteinnya P46 harus utuh P46 nya penting tapi juga P46 yang sudah penilasi oke kalau penilasinya dimatikan P46 masih terekspresi tapi dia nggak berfungsi sehingga apa sehingga virusnya masih bisa replikasi bagaimana kalau P42 yang versi pendek nah versi pendek kan dia pendek nih nah dia tidak bisa menghadapi virus nah jadi ini cocok dengan apa yang ditemukan di G-WAS tadi itu G-WAS tadi itu memang mengatakan ada di OAS itu ada situs yang bisa menentukan dia resiko terkena gejala berat lebih tinggi gitu ya kan nah makanya disini mereka akan cek nah mereka cek bahwa ternyata memang betul kalau orang itu lahir yang punya varian yang P42 dia nggak bisa melawan virus dengan efektif ya kan tapi kalau dia punya versi P46 dia bisa gitu nah itu adalah ininya apa kuncinya disitu lalu mereka lihat bagaimana dipopulasi ya ini dipopulasi di Amerika Latin gitu kan dipopulasi di Indonesia misalnya gitu nah ini yang menarik ini yang di Afrika Selatan eh di Afrika ya di Afrika itu yang P46 itu tinggi banget gitu kan apa namanya jumlahnya sehingga mungkin bisa menjelaskan mengapa di Afrika itu juga relatif sedikit apa namanya kasus Covid gitu kan nah sementara kalau di tempat lain ya kayak di Amerika Latin banyak yang sensitif karena apa kebanyakan dia punya P42 bukan P46 makanya disini mereka bandingkan gitu ya variasi di berbagai di Afrika di Amerika di benua Amerika di Asia East Asian makanya Asia itu juga lumayan banyak ya sekitar ada mungkin 30 persen gitu dibandingkan di tempat lain nah kalau di Afrika tinggi banget makanya mungkin juga bisa menjelaskan mengapa di Afrika nah cuma yang mungkin jadi menarik adalah di Amerika sendiri kan juga ada orang Afrika ya kan keturunan Afrika nah ini mungkin agak missing gitu kan kenapa orang Afrika yang ada di Amerika mereka juga ter apa namanya terdampak gitu ya jadi mungkin kita bisa lihat ada compounding yang lain ya misalnya dari makanannya karena apa karena kalau orang Afrika di Afrika kan mereka kan nggak semakmur orang Afrika di Amerika contohnya makanannya kalau di Amerika itu kan biasanya junk food ya kan banyak apa tidak olahraga makanya orang obesitas gede-gede kalau di Afrika Afrika kan mereka kan lari maraton coba lihat lari maraton dari Kenya misalnya kan langsing-langsing kan tinggi-tinggi langsing-langsing gitu kan nah tapi kalau Afrika Amerika misalnya itu banyak obese misalnya gitu nah jadi ini memang mungkin juga bisa menunjukkan bahwa kalaupun dia sudah punya varian yang ini gitu kan tapi dia tidak dimodifikasi dengan yang bagus ya tidak bisa jadi masalah nah ini juga menunjukkan jumlahnya juga jadi kalau misalnya ekspresi level dari P46 juga menentukan tidak cuma punya gennya tapi ekspresi levelnya jadi kalau ekspresi levelnya itu ternyata dia tinggi gitu kan apa namanya kalau di sini kan mereka bandingkan nih yang gejalanya ringan sama gejalanya berat nah kalau P46-nya itu rendah gitu ya rendah nih jadi ini kan midline-nya di sini ya median di sini dia berasosiasi dengan orang yang gejalanya berat nah artinya apa makanya penting apa namanya di sini jumlahnya juga harus banyak tidak cuma dia punya gennya tapi jumlahnya harus banyak karena kalau jumlahnya sedikit ya akhirnya juga bermasalah ya jumlah P46-nya nah kalau P42 memang lebih tinggi pada yang gejala berat ini memang apa namanya nggak sedramatis yang P46 datanya ya tapi kalau dia punya yang P42 dia cenderung lebih banyak bahkan sebetulnya dia hampir sama dengan yang mild jadi artinya memang P42 itu nggak punya efek proteksinya terhadap Covid gitu jadi yang menarik adalah yang P46 gitu kan nah jadi kalau misalnya di sini dilihat ini kasusnya jadi misalnya ini kasus yang gejala ringan ini gejala berat gitu kan nah P46 yang protektif itu dia cenderung lebih tinggi ya pada mereka yang gejalanya ringan ya kan tapi kalau dia gejalanya berat atau akan meninggal dia lebih sedikit gitu nah tapi kebalikannya dengan yang ini kalau dia nggak punya P46 jadi punya P42 nah kalau dia punya P42 ya itu lebih tinggi tuh apa namanya frekuensi pada gejala berat gitu ya nah jadi ini sekali lagi gambar ini studi yang mulai-mulai banyak ya dilihat ya saya sendiri juga bertanya ya bagaimana di Indonesia Indonesia itu berapa banyak yang punya P42 berapa banyak yang punya P46 nah kan kita dengan PCR kita bisa kita bisa bandingkan itu ya jadi ini salah satu juga mungkin topik yang saya sedang brainstorming ya dengan apa teman-teman di puslit gitu kan apakah kita bisa mendapatkan akses dari rumah sakit ya rumah sakit DRC dari darahnya untuk kita bisa cek gitu kan apakah ini korelasi ini asosiasi ini bisa ketemukan di populasi Indonesia minimal di Jakarta gitu kan seberapa banyak dan kalau memang ternyata P46 ini bisa di apa bisa penting ekspresinya jumlahnya juga harus banyak gitu kan ya pertanyaannya ada nggak misalnya herbal atau ekstraksi atau ramuan atau obat tertentu yang bisa meningkatkan ekspresi P46 itu gitu ya sehingga menjadi bagian dari upaya untuk tadi melawan virus dengan mendegradasi RNA-nya oke wah nggak terhasil udah setengah 10 ya oke baik untuk saat ini wah hadir semua nih 14 ya oke kira-kira ada yang mau ditanyakan mohon maaf nih saya pikir mungkin udah 10 belum tanya-jawab tinggal 5 menit oke silahkan kalau ada yang mau diklarifikasi atau dikomentari atau udah jelas semua ya nanti ini ya apa namanya ini recordingnya ada cuma kali ini saya nggak mendapatkan pilihan mau direkod di biasanya kadang-kadang ada pilihan itu direkod di komputer saya atau di mana gitu jadi nanti kalau ini saya selesai recording gitu kan coba nanti ditanyakan ke pasca ya ke pasca itu recordingnya itu yang nyimpen siapa gitu ya karena kadang-kadang biasanya muncul tuh recordingnya bisa di komputer saya atau bisa ke cloud gitu kan biasanya itu kayak kemarin itu ada pilihannya ke komputer saya makanya kemarin saya upload ke youtube secara ini ya private gitu kan nah tapi saya berikan linknya tapi kalau kali ini silahkan nanti ditanyakan ke admin gitu kan untuk recording yang kuliah hari ini itu disimpannya di mana gitu ya oke ada yang mau ditanyakan ini berarti ini ya kayaknya udah paham semua berarti ya dan ada yang ini atau ada yang mau nanya mengenai persiapan untuk ini ide-ide penelitian karena emang ini ya nggak terasa nih apa namanya waktunya juga udah mulai mendekat dan kayaknya kalau covid juga udah mulai ini udah mulai menurun jadi mudah-mudahan juga apa ya akses ke laboratorium ya kalau bisa diperlukan bisa mulai kita buka juga secara bertahap insya Allah oke kalau misalnya nggak ada oke baik ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan silahkan di WA ya nanti mungkin mudah-mudahan saya bisa ini ya bisa respon nanti akan saya bagikan ininya ya tautannya ke rekan-rekan sekalian untuk tautan ininya tautan powerpointnya gitu kan baik kalau misalnya tidak ada kita ini ya yakin nggak ada ya berarti nggak ada yang bertanya baik Alhamdulillah udah cukup jelas atau mungkin memang agak overwhelming karena sekali lagi data itu banyak banget gitu kan data omics itu banyak banget kuncinya adalah apa kita perlu mengintegrasinya jadi baik dari sisi DNA RNA protein metabolit ya kan sampai ke bahkan mikrobiomnya kalau diperlukan itu harus kita rangkaian satu cerita sehingga bisa menjelaskan penyakit itu satu yang kedua kita juga pikirkan ada nggak bisa kita intervensi nah kalau bisa kita pikirkan intervensi bagaimana kita mengujinya ya bagaimana kita menguji bahwa intervensi kita ini memang spesifik atau jangan-jangan ada faktor konfonding yang lain gitu ya nah memang dalam biomedik ini tidak mudah ya dan sains juga selalu berkembang sesuai dengan pengetahuan kita jadi seperti tadi ya contoh vitamin E gitu kan itu memang sains seperti itu ketika ditemukan jalan yang lebih bagus dan mereka juga bisa buktikan bahwa mungkin ada cara yang lebih bagus untuk membuktikannya oke baik ya kalau gitu kita tutup saja ya dengan doa apa namanya dan beristighfar astaghfirullah wabimu astaghfirullah wabimu dan dua penutup majelis subhanakallahu mawabihamdik asyadu'ala ilahil anta astaghfirullah wa adubu ilaih oke baik ini saya akhiri saya hentikan recordingnya mandri recordingnya oke say saya ya 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 Terima kasih.